Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini, sorry banget gue gak main Aote dulu, gue akan main Shinobi Live 2 Oke teman-teman, untuk Aote akan gue offer ke hari Kamis dulu ya Jadi Aote tuh hari Kamis dulu besok Sekarang gue pengen lanjutin Shinobi dulu, karena ya udah lumayan bagus lah ya Shinobi ini gue Level gue udah mentok cuy, seribu cuy ya, thank you banget buat siapa yang main yang bantuin gue farming Fadel sama siapa? Agisira Hoshi kalau gak salah Thank you banget buat mereka ya, mereka bantuin gue untuk farming Gue AFK gitu kan satu malam gitu, tiba-tiba mereka farmingin gue gila niat banget sih, gak bohong Dari level 600 atau level 700 gitu, gue lupa Maik level ini sih gak soal-soal banget sebenernya teman-teman, ada cara gampang ya, gue hasil cara gampang ya deh Kalian, kalau kalian punya tim, misalnya dua orang, satu orang yang level kecil, satu level gede Yang level kecil itu tugasnya ngambil-ngambil quest teman-teman Karena disini tuh sistemnya kalau kalian ngambil questnya, questnya itu NPCnya itu sesuai dengan level kalian Jadi kalau misalnya kalian level 1000, terus kalian ambil quest, ya NPC kalian level 1000 gitu Kalau kalian levelnya masih 20, literally level 20, terus kalian ambil quest, quest NPC yang kayak gini nih Nah NPC kalian itu akan level 20, jadi kalian bisa langsung one hit cuy, one hit Oke, jadi video kali ini, gue pengen showcase kalian, review kalian Salah satu keke gengkai yang cukup langka sih Kaguya ya, Kaguya, bukan Kaguya lawan terakhir dari Naruto sama Sasuke Enggak ya, bukan itu ya, tapi Kaguya yang bertulang-tulang teman-teman, yang ini nih Nah yang itu tuh, jutsu mengerikan satu itu ya, mengeluarkan tulang dari badan gitu Ngeri banget ya tuh, gila Untuk kelangkaannya sendiri, kalau gak salah sekitar 2% nih, ya gak sih? Kalau gue salah tolong dibenerin ya Kalau gak salah sih ya, sekitar 2% gitu lah Dan ini emang cukup langka sih Gue punya satu lagi teman-teman, tapi ini apa ya, gue lupa cuy Katsuryugan atau apa gitu ya Sumpah gue lupa cuy yang ini cuy, kayak gengkai gue yang satu lagi nih Namanya apa, gue lupa Dia kayak gengjutsu gitu Tapi itu nanti lah, nanti gue reviewnya ya Oke sekarang kita akan yang bond dulu ya Sebenernya skillnya sih gampang banget teman-teman Skillnya cuma 3 gitu ya Sebentar gue coba cari boss ya Biar enak gitu review ke kalian ya Tidak ada boss teman-teman Gak ada boss nih, mau gak mau berarti kalau mesti ini ya Mau gak mau kita mesti cuy yang ini aja lah Kayak youtube student yaudah lah Let's do ini aja lah ya Sumpah nih game teman-teman gak bohong Ini, ini aja ya gue Apaya curhat ya, curhat curhat Ini game tuh parah banget anjir Susah banget dapetin item Susah banget dapetin Tuh 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 Ya Tail beast itu Gue gak ngerti sih Gila orang-orang bisa dapetin gimana caranya dah Gue sama anak-anak guys Sama Fadel, sama Sirawsi, sama Festive, sama Darkfly Itu nungguin tail beast Sumpah Literally nungguin tail beast Gue gak tidur tadi malam cuy Gak tidur tadi malam Gue nungguin tail beast doang Gak dapet ya ampun Selesai lagi questnya Apa-apaan? Coba kan Gak dapet sama sekali tail beast teman-teman Sesusah itu ya Anjir gak dapetinnya gue juga gak ngerti sih Oke dan ini ada NPC siapa Gue gak tau, gue ambil aja lah Ini kita punya 3 skill Yang pertama itu adalah Finger bullets Yang kedua itu adalah Bone burst Dan yang ketiga itu adalah Spine fine ya Lalu ada ininya nih Mode, mode, mode Ntar mode kita pake terakhir-akhir aja ya Kita pake yang paling pertama dulu Bullet Bullet yang pertama ya Ini damage-nya juga lumayan sakit sih Tuh sekitar segitu ya 2000-an loh Lumayan loh Kalian udah gitu Cooldown juga gak begitu lama lagi Aduh Ini level berapa nih Kayaknya masih udah gampang sih Oh ya NPC masih udah gampang ya Dan oh ya teman-teman Jangan lupakan Tei Jutsu di game ini ya Gila Tei Jutsu itu mantap sekali cuy Makanya liat tuh skill gue kebanyakan Semua hampir semua Tei Jutsu cuy Karena mantep banget Dia gak pake cakernya tuh dikit Coba kita liat ya Pake cakernya berapa nih Hampir gak pake cakra malah Gila gak pake cakra cuy Tei Jutsu cuy Pantesan aja cuy Gue bisa Tei Jutsu mulut bisa ngespam ya Ternyata gak pake cakra Oke kita lanjut dulu ke skill kedua Yaitu B Ini skill yang paling Paling gue suka banget Dari kaguya Dan paling Annoying Kalo kata orang ya Kita coba Wuhh gila damagenya luar biasa cuy Abis itu kalian dipentalin ke atas ya Abis itu kalian dipentalin ke atas ya Dan itu bagus banget buat Kalo kalian misalnya ketemu scroll Terus kalian mau ngambil scroll Terus kalian gak mau orang lain dapet Kalian pecet B aja Karena orangnya akan terpental ke atas Sama seperti yang terjadi dengan infernasi Pasian banget tuh orang Dia mau ngedapetin telbis Tapi dipentalin ke atas Sama kaguya Kita coba lagi Cuing Waduh gila sakit banget cowok Sakit banget itu woy Bulet Meninggal Literally meninggal cuy Nah untuk yang skill ketiga temen-temen Ini gue gak tau ngedamage apa enggak ya Soalnya Kayak gak ngedamage gitu Tapi dia lumayan oke sih Lumayan sih boss di game ini temen-temen Gue kira Bossnya tuh ngedrop kayak item gitu ya Ngedrop kayak Mode kayak Ngedrop apa kayak Ternyata cuma ngedrop champion doang ya Gue udah dapet lumayan sih Dapet apa gue ya Gue udah punya Kangkuro Udah punya Kakashi Udah punya Sasuke Kalau gak salah nih Sasuke udah punya juga Udah itu doang ya Gak ada lagi gue Minato belum gue dapetin sih Iya itu doang sih Untuk champion-champion Nanti lah kalau udah dapet semua Baru gue showcase-in semua ya Semua champion Gila gitu Mantep banget kan Kalau semua skill champion sekaligus kan Let's go Kita langsung aja Ke skill terakhir Dari Si Kaguya ya Kaguya Habis itu baru kita mode Oke let's go Kita langsung pake Ini gue gak tau ngedamage apa Nggak sih sebenernya Kita coba cek ya Oh ngedamage Tapi gak keliatan ya Damage sekitar 10 ribuan Oke Itu sebenernya buat ngestone sih temen-temen Lebih ke arah stunnya ya Gue pake sih biasa Untuk ke arah stunnya Sama untuk ngedashnya Karena dia ngedashnya lumayan jauh Kita coba lagi cuy Skill yang N Buat ngestone musuh Wah ngebak Ada ya ini Bih Bisa kena 2 sekaligus cuy Mantep kan Bisa kena 2 sekaligus ya temen-temen Jadi gak cuman satu orang Bisa kenanya banyak gitu ya Kalau mereka berkerumun Kena semua tuh kayaknya tuh Mantep sih CC yang lumayan mantep Dari Kaguya ya Udah gitu cool down Cus banget lagi Wiss Sekaligus langsung kombo kayak gini Bah gila sih Sadis sih Mereka bisa hampir gak berkutik cuy Cuman kaguya doang ya Kayaknya bisa begini Gak sih gak tau gak tau Kayaknya semua juga pasti bisa sih Cuman skill E nya sih yang gue demen banget sumpah Sama B ya Ini skill mantep banget sih buat gue nih Ini mantep banget Cuman sayangnya Ngekasnya lumayan lama temen-temen Ngekas Ngekas ini Cucu Cucu Gitu lama ya Ngekas gitu ya lama Lumayan lama Cuman yaudah lah ya Gimana lagi gitu kan Namanya ninja gitu ya Harus cash jutsu gitu Oke sekarang kita lanjut ke mode nya temen-temen ya Bentar gue reset dulu Kita ke kota lagi ya Wah Ada sakura guys Ada sakura saatnya kita mode ya Ini mode gue kayak gini nih Mode Lanjut Langsung buka baju Langsung penuh dengan kayak gitu-gitu ya Dan kalau kalian mode kalian punya satu skill temen-temen Kalian pencet Z kayak gini ya Aduh Aduh Ini gara-gara ada lava nih Aduh Aduh sakit banget gila lavanya Sakit banget gila lavanya Kok bisa ada sakura dalam kotak gitu kan Lucu banget dah Kita coba lagi Z temen-temen ya Harusnya Z pas kena musuh Langsung kayak keluarin tulang-tulang dari bawah tanah gitu ya Sama kayak skill yang keduanya Kita coba lagi nih Nah ini ya Kita coba ya Nah harusnya kayak gitu ya Gila damage-nya gak ngotas 30 ribu anjir 30 ribu co Bulet Wuh makan tuh Gila sakit banget Fine Wuh Sakit banget temen-temen Gila Nih kalian liat ya Kalau kalian pake mode ini Itu status kalian akan bertambah Chakra kalian nambah 3000 Ninjutsu kalian nambah 1700 Taijutsu kalian nambah 2000 HP kalian nambah 2300 Makanya kalian darinya tebal banget nih Dari gue sampe 40 ribu cuy harusnya cuy Bentar gue makan dulu ya Makan Kita liat Eh 400 ribu cuy Bukan 40 ribu 402 ribu ya Gila mantep banget sih Ini mantep banget ya temen-temen buat ngelawan QB gitu-gitu ya Dan ini emang cocok sih buat ngelawan TLB sebenernya Karena dia jarak jauh ya Skill V nya jarak jauh Skill B nya ini jarak jauh gitu kan Terus skill N nya pun jarak jauh gitu Dari jauh bisa kena Apa nih What's your gengkai Ini my gengkai Wah Uh gila damage nya temen-temen Liat gak barusan damage nya Iya cuy Level 900 Gue yakin pasti dia langsung mati Uh makan tuh Bone My gengkai is bone You know Mati cuy Level 900 cuy Beberapa kali skill dari bone doang ya Gila sakit banget Nggak ngerti gue Ini termasuk salah satu kekking gengkai terbaik kalian menurut gue ya Kalau menurut gue ya Dari sama yang gue bandingin sama satu lagi Siapa nih Satu lagi nih Katsuryugan apa-apa sih Gue lupa namanya sumpah Kalau dibandingin sama Katsuryugan ini Kak gue masih lebih bagus sih sumpah Dari segi damage Dari segi range ya Range nya jauh banget Ini yang bone bullet jauh banget Lalu yang B juga jauh banget ya Apalagi Z nya juga jauh banget Gila kan mantepat sih ini Kalau kalian mau ngetroll mantepat ini Skill trolling Skill trolling Semua skill trolling ya Udah gitu looknya juga keren lagi Lihat tuh Tampilannya keren ya Keren gue demen sih Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Kagunya bagaimana menurut kalian Apakah Cocok untuk didapetin apa enggak Karena rare Cukup rare ya Cukup rare Nggak rare banget sih Tapi cukup rare Wah ada boss nih Last 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 Tawan boss ya Might guy Oke gue lagi butuh might guy juga kebetulan ya Yuk kita lawan might guy yuk Lawan might guy yuk Lawan might guy gitu kan Matiin dulu modenya Udah Matiin dulu modenya Supaya mode gue nge-reload dulu ya Bentar ya guys ya Gue otw ke tempatnya might guy dulu oke Bentar ya Gue akan Nungguin mode gue sampe penuh dulu Abis itu baru kita nge-lawan might guy oke Sekalian kita coba kangkuro nih Kangkuro lumayan mantep juga nih Gue demen banget kangkuro nih temen-temen Let's go Mode Full mode Lawan might guy Mantap Kita langsung pake Pertama petir dulu Lalu H Lalu B Makan tuh Wah Makan nih bullet Bone bullet Oke Baru kita tei jutsu Lu master tei jutsu Gue juga master tei jutsu cuy Oh shit man Z Bam Gila Might guy pun tidak berkutik cuy Bentar gue mau pake Mau pake bone bullet ini Bone Barach Waduh gila damage mantep banget Bullet Oh Ar Aduh tidak Tidak Pake ini Nah pake itu Abis itu gue combo lagi tei jutsu Might guy tidak ada apa-apanya cuy Aduh 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 Darahnya kita banyak banget temen-temen Gara-gara kita dapet HP tambahan sebesar 2300 Darah kita banyak banget cuy Ini kita bisa zed lagi nih Zed aja lah Mampus lu might guy Gila might guy ini bat ya Try hard bat lu woy Santu 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 Digit lagi digit lagi let's go Dikit lagi might guy Kombo tei jutsu terus Uh gila might guy cukup 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 kuat loh temen-temen Karena dia level 900 sih ya Jadi lumayan sakit cuy Zed Akan ini Makan ini bullet Ah Kombo tei jutsu terakhir ku Tidak Gue mati kah Nggak 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 Bisa Oh tidak Oh Oh gue nggak bisa nge skill lagi Gue ngebug nih Kadang-kadang gamenya suka ngebug gitu temen-temen Ah ngebug ngebug Kabur Oke kabur Pake bon Uh mampus Oke sabar gue charge dulu Charge chakra ya Wah tidak Disamperin Gue lagi mau charge chakra juga Tidak Ya gue mati Tidak Tapi ya cukup oke lah kita Gila darah lagi Sisa tinggal 50 ribu temen-temen Gila mantep banget sih ini Kagunya luar biasa sih Luar biasa sih Kalian bisa solo boss Sekelas might guy Ini semoga kita dapet ya Championnya si might guy ini ya Untuk jurnus terakhir kita pake aja mode kita Kayaknya langsung mati sih Kalo kita pake mode terus kita Z langsung ya Z Langsung B Ninggal Nggak perlu apa-apa cuy 50 ribu cuy ini damage-nya gila Z ini ya Ketahuan sekarang kan damage-nya itu 50 ribu gila Mantap jiwa Mantap jiwa Tapi sayang banget kita nggak dapet championnya Sayang banget ya Oke temen-temen ini bentar lagi Kayaknya udah mau ngespawn lagi nih senjata nih Salah satu senjata ya Kita lihat ya Senjata apa yang bakal ngespawn nih Wah ini mau ngespawn nih bentar lagi nih Samehada cuman di akatsuki base ya Pay to win gitu Kalian mesti beli Mesti beli game pass Buat bisa masuk ke akatsuki base Wah sayang banget sih Iya nggak ada senjata nggak ada ya Oh ini Jutsu Jutsu Tejutsu nih ya Blossom Spear sama Thousand Years Jurusnya si Kakashi ya Tusuk pantat 150 150 130 Oke lah Oke lah kita tungguin aja deh ya Oke temen-temen untuk video kali ini Sampai sini aja ya Untuk out besok deh Out besok deh ya Terus Abba juga besoknya Jumat Terus Lumia Legacy besoknya Sabtu Ini gara-gara satu game ini temen-temen nih Semua jadwalnya tersingkirkan gitu kan Sorry banget loh Cuman emang gamenya seru sih Gue akuin aja gamenya lumayan seru Walaupun Grindingnya luar biasa sih Gue mau festive dari kemarin Cuman ngegrinding game ini Gila sih Grindingnya level dewa ya Gue jadi inget Masa-masa dulu gue sering ngegrinding gitu kan Oke terima kasih temen-temen Sudah nonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke temen-temen kalian Supaya channel tips member kembangan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Star Plus 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 Terima kasih.